Pemirsa pemerintah Provinsi Jawa Barat menggandeng platform digital Octopus untuk mengelola sampah plastik yang mengancam kerusakan lingkungan hidup. Melalui aplikasi ini, sampah plastik akan dikelola lebih profesional dan didahur ulang sehingga memiliki nilai jual. Sebagai provinsi yang memiliki penduduk paling banyak di Indonesia, Jawa Barat menghasilkan 35 ribu ton sampah organik dan non-organik setiap harinya. Kondisi ini tentu akan menjadi masalah besar jika Pemprov Jabar tidak memiliki kebijakan strategis untuk menangani sampah plastik. Mengatasi persoalan ini, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menggandeng platform digital Octopus sebagai mitra dalam pengelolaan sampah plastik. Dengan memanfaatkan aplikasi, nantinya sampah-sampah plastik ini akan dipilah dan didahur ulang sehingga menjadi barang yang memiliki nilai jual. Yang bikin saya terharu bisa mensejakrakan palestari atau pemulung itu sampai ada yang tadi 6 juta, bahkan ada yang hampir 10 juta rupiah. Jadi bagi para kaum berbahan yang mau butuh pendapatan, sekarang bisa menjadi pengumpul benda-benda yang bisa direcycle. Pengelolaan sampah berbasis aplikasi digital ini rencananya akan diterapkan juga di 27 kabupaten, kota, seprovinsi Jawa Barat sehingga dapat menciptakan lingkungan yang bersih sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat. Tim Liputan Ainews melaporkan.